Oke, dan disini sudah ter-create akunya ya, ya. Papoy Uwi 1, cuy. Terima kasih telah menonton! Ke Unlimited, ya, ya. Create akun Unlimited Grotopia di Android. Kayak gitu, ya, ya. Sebenarnya, Ane itu sudah bikin tutorial gimana sih caranya untuk bikin akun. Itu tapi di device PC atau laptop, ya, ya. Dan untuk step-nya itu sama, cuy. Sebenarnya itu sama dengan yang ada di Android. Jadi, Ane di thumbnail dan di judul dan di kontennya juga, Ane udah tegasin. Kalau cara-cara yang ada di video itu juga bisa dipraktekin di Android. Jika kalian itu penasaran dengan video tersebut, itu kalian bisa pencet aja card yang ada di pojok kiri atas video ini, cuy. Oke, dan Ane juga bakalan kasih link-nya di deskripsi video ini, cuy. Jadi, kalian bisa praktekin juga cara buat akun Grotopia Unlimited di PC atau di laptop kalian masing-masing, ya, ya. Tenang aja, cuy. Untuk di Bayu Angga itu semuanya serba lengkap, ya, ya. Kalian itu bisa praktekinnya dengan mudah dipahami, kayak gitu, ya, ya. Tapi, kenapa kok Ane bikin tutorial untuk Android? Ya, karena banyak banget viewers yang nanyain. Bang, kenapa sih kok nggak bikin yang Android aja disendiriin? Karena Ane lihat di PC atau di laptop itu step-nya sama, cuman agak bingung, bang. Nah, kayak gitu, cuy. Jadi, ya, karena request-an viewers Ane, subscriber Ane, ya, Ane bakalan bikin juga. Toh, untuk step-step-nya sama dan menurut Ane juga nggak terlalu ribet, ya, ya, untuk kalian pengguna Android. Jika kalian itu pantengin dari awal video dan samain persis, Ane jamin bisa, cuy. Ane jamin 100% bisa dan kalian itu, ya, bisa. Kayak gitu, cuy. Ya, kita langsung masuk aja ke tutorialnya, ya, ya. Seperti yang kalian lihat, di layar Ane ini ada 2 aplikasi, cuy. Untuk Playstore ini kan aplikasi bawaan, ya, ya, oke. Ada 2 aplikasi, cuy, yaitu Multiple Account dan LickSail VPN. Oke, Ane bakalan jelasin dulu, ya, ya, kegunaan dari aplikasi ini masing-masing, cuy. Yang pertama adalah LickSail VPN. Jelas kalian itu pasti tahu, ya, ya, apa kegunaan dari VPN. Jadi, ini adalah VPN. Kayak gitu, ya, ya. Ane nggak usah jelasin lagi yang untuk LickSail VPN. Dan untuk yang Multiple Account, ya, ya, ini adalah aplikasi untuk menggandakan akun, oke. Dan ini juga bisa digunakan untuk unbaned di Android, ya, ya. Jadi, buat kalian yang memiliki problem IP-nya terbaned di Android itu, kalian bisa lihat aja tutorial gimana caranya unbaned itu di pojok kiri atas ini, ya, ya. Itu Ane bakalan kasih card. Dan nanti Ane juga bakalan share link di deskripsi video ini, cuy. Seperti Ane bilang, untuk Bayu Angga itu lengkap, cuy. Kayak gitu, ya, ya. Ini sebenarnya sesuai request-an dari viewers-viewers Ane, cuy. Makanya, ya, kalau Ane bisa bikin tutorialnya, ya, Ane bikinin. Ya, kalau nggak, ya, Ane bilang nggak. Kayak gitu, ya, ya. Untuk aplikasi ini, kedua aplikasi ini, itu nggak harus sama kayak Ane, ya, ya. Tapi Ane saranin itu samain persis kayak Ane. Soalnya agar kemungkinan bisa membuat akun barunya itu lebih besar, ya, ya. Soalnya itu sama kayak yang ada di tutorial, oke. Untuk multiple akun atau pengganda akun, ini kalian bisa download aja di Playstore, ya, ya. Cuman, untuk Lixelle VPN itu nggak ada di Playstore, ya, ya. Jadi Ane nanti bakalan kasih juga link downloadannya di deskripsi video ini, cuy. Kalian itu bisa cari aja VPN yang lainnya, ya, ya. Di sini ada rekomendasi banyak banget dari Playstore-nya langsung, cuy. Ya, ini banyak banget, ya, ya. Bang, kenapa sih kok nggak install yang ada di sini? Ya, karena Ane udah nyaman dengan Lixelle VPN, ya, ya. Soalnya itu Ane pertama kali pake, dan Ane coba itu bisa, ya, ya, untuk Lixelle VPN. Dan Unlimited, cuy. Dan Unlimited itu yang Ane suka gara-gara itu, ya, ya. Oke, bisa kalian lihat di sini, ini terserah kalian, cuy. Itu bisa kalian coba-coba, ya, ya, satu-satu aja mana VPN yang bisa kalian pake. Kayak gitu, ya, ya. Ya, terserah kalian download aja, install aja, dan coba aja, oke. Ya, seperti itu. Kalau udah install kedua aplikasi ini, itu kalian lanjut aja ke step selanjutnya, cuy. Oke, untuk step selanjutnya, itu kalian hapus data aja aplikasi, pengganda aplikasinya, cuy. Oke, ini Ane punya multiple account. Ini kalian hapus data aja, ya, ya. Oke, hapus data aja. Kalau nggak bisa dipencet, ya, berarti udah terhapus, ya, ya. Oke, kita oke aja. Lalu kita kembali ke halaman utama. Jika kalian itu baru saja install dari Playstore, itu nggak usah hapus data. Oke, perlu kalian ketahui juga, ya, ya, untuk Grotopia sendiri, memberikan tiga kesempatan kalian itu membuat akun baru, cuy. Tapi, jika kalian itu udah membuat satu dan memainkannya, itu kalian nggak bisa membuat akun baru lagi. Jadi, untuk pembuatan akun baru, kalian bisa tonton video ini, ya, ya. Oke, seperti itu. Kalau udah hapus data, itu kalian masuk aja ke VPN kalian, cuy. Open aja, ya, ya, Lixelle VPN. Dan ini bisa kalian lihat, ini adalah tampilan dari Lixelle VPN. Di sini ada Smart Connect, start untuk start VPN-nya. Dan ada rekomendasi yang mau dibuka, ya, ya. Oke, di sini kalian bisa langsung start aja, ya, ya. Oke, kita start aja sambil tunggu, cuy. Oke, tunggu apakah masih bisa, ya, ya. Dan ini adalah astronot dari Lixelle VPN, ya, ya. Ini adalah VPN Lixelle yang versi terbaru, cuy. Yang ada di PC atau laptop, ya, ya. Yang ada di tutorial PC atau laptop, itu aneh menggunakan Lixelle VPN yang versi lama, cuy. Tapi, ya, nggak apa-apa, ya, ya. Jika kalian itu menggunakan yang versi lama, itu juga nggak apa-apa. Oke, kalau bisa, ya, ya. Ya, seperti ini. Ini adalah tampilan dari Lixelle VPN yang udah terkonek, ya, ya. Oke, kalau udah kayak gini, kita masuk aja ke laman utama lagi, ya, ya. Oke, di beranda, cuy. Oke, kalau udah VPN-nya aktif, itu kalian masuk aja ke multiple akun, atau Parallel Space atau Virtual Exposed, itu terserah kalian. Oke, kita buka. Oke, ini adalah multiple akun, ya, ya. Oke, kita izinkan aja. Oke, kita tambah, cuy. Kita tambahkan aplikasi Grotopia-nya, ya, ya. Oke, dengan cara tambahkan. Oke, seperti ini. Kita tunggu aja, ya, ya. Tunggu aja dulu untuk Grotopia-nya itu selesai terinstall di multiple akun, cuy. Oke, di sini ini udah berhasil, ya, ya. Dan ini adalah tampilan dari Grotopia. Nah, seperti ini, cuy. Ini adalah tampilan Grotopia yang ada di pengganda, ya, ya. Aplikasi pengganda sama, cuy. Sama kayak yang ada di Grotopia Ori kalian. Kalau udah kayak gini, kalian play online aja. Kalian masukin umur, cuy. Masukin umur. Ini aneh saranin kalian itu masukin di atas umur 14, ya, ya. Aneh saranin itu kalian masukin aja umur 20, cuy. Kalau udah masukin umur 20, kalian confirm aja, ya, ya. Kalian accept aja, nggak apa-apa. Kalian scroll aja ke bawah dan i accept rules. Nah, di sini, cuy. Ini adalah laman utama, ya, ya. Ini adalah tampilan utama dari Grotopia, cuy. Kita langsung aja connect. Nanti kita tunggu aja, cuy. Sampai Grotopia-nya itu masuk ke tutorial, ya, ya. Oke. Nah, ini ada one moment updating kita ada, ya, ya. Soalnya itu untuk G-Teori aneh, belum aneh update, cuy. Kita tunggu aja sampai updating datanya selesai. Dan masuk ke tampilan tutorial, cuy. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari tutorial awal grade akun, ya, ya. Kalian bisa start the tutorial aja. Kalian ke kanan aja, nggak apa-apa. Ini adalah step-stepnya itu. Kalian bisa, bisa lah. Nah, intinya itu cuma ke kanan, lalu jam-jam, dan masuk aja ke door. Lalu kalian taruh aja block-nya, lalu pass aja sampai hancur. Lalu tanem, lalu semprot, lalu tonjok lagi, lalu pake. Ini dikasih jin, ya, ya, untuk awal-awal. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini udah selesai, ya, ya. Kita exit word ada. Oke, kita masukin random word, ya, ya. Oke, kita masukin random word itu nggak apa-apa, ya, ya. Oke, kita enter word. Create word. Seperti ini, create word, ya, ya. Nanti bakalan masuk ke sini. Kita kunci aja wordnya, ya, ya. Nggak apa-apa. Ya, kalau udah kayak gini, kita coba untuk daftarin akunnya, ya, ya. Untuk daftarin akunnya, caranya kalian bisa pencet aja logo yang ada di atas chat ini, ya. Oke. Nanti bakalan muncul seperti ini. Kalian pilih aja yang get grow ID. Nanti bakalan muncul tampilan seperti ini, ya. Oke, bisa kalian lihat. Ini ada name, password, dan email. Oke. Usahain untuk emailnya itu, kalian pakai yang email nyata, ya, ya. Agar kalian itu bisa change akun. Untuk konten selanjutnya, mungkin Ane bakalan bikin juga bagaimana caranya change akun email kalian, sih. Seperti itu, ya, ya. Oke, seperti ini. Ini adalah tampilan dari create akun baru, cuy. Oke, kita langsung aja masukin data-datanya, ya, ya. Ini name terserah. Oke, kita down. Perlu kalian ketahui, untuk pembuatan password, itu kalian harus melebih 8 karakter, ya, ya. Dan menggunakan kurang lebihnya 1 huruf, 1 angka, dan 1 spesial karakter, ya, ya. Itu bisa kalian lihat di sini. Entah itu add, pager, tanda seru, atau dolar, dan lain-lain. Kayak gitu, ya, ya. Oke, kita masukin aja. Add. 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Semoga aja udah berhasil, ya, ya. Oke, untuk name, untuk password, itu sudah selesai. Dan untuk email, di sini Ane menggunakan email random aja, ya, ya. Seperti ini, ya, ya. Ini adalah email random, cuy. Oke, di sini Ane gunain email random, soalnya ya, cuman untuk tutorial, ya, ya. Kalau udah masukin semua data diri, itu kalian tinggal get micro ID, cuy. Oke, dan di sini sudah ter-create akunnya, ya, ya. Papoy Uwi 1, cuy. Oke, ini udah bisa, ya, ya. Ini sudah bisa ter-create, ya, ya. Dan word. Seperti ini, ini juga udah bisa ke start, ya, ya. Kita bisa masuk ke word start, cuy. Oke, dan bisa kalian lihat, di sini itu banyak banget. Ya, nggak tau lah, ini bot-bot banyak banget. Dan itu spam-spam judi, ya, ya. Jadi, Ane nggak suka ke word start untuk sekarang. Dan ini juga mesti full, ya, ya. Kita balik lagi ke word kita masing-masing. Oke, seperti ini. Bisa kalian lihat, ya, ya. Ini sudah berhasil. Oke, kita dance aja dulu, cuy, di sini, cuy. Untuk tutorial kali ini udah berhasil, ya, ya. Dan ini word 100%, cuy. Dan ini kalian bisa ulang bikin lagi dengan cara step yang sama, ya, ya. Oke, kita coba bikin lagi, ya, ya. Oke, kita exit word. Back. Kita hilangin centangnya, lalu kita connect. Nanti bakalan muncul ke laman baru tutorial, ya, ya. Atau di tampilan tutorial, cuy. Ya, seperti ini. Ini adalah laman tutorial yang kedua, cuy. Kita kunci. Kita kunci. Nah, seperti ini, ya, ya. Ini adalah Papoy UB2. Oke, kita get groweddy. It's free, ya, ya. Oke, jika kalian itu lihat tutorial kali ini, itu kalian bisa menggunakan, ya, kalian itu bisa menggunakan akun ini, ya, ya. Password verify-nya, add Papoy UB2. Seperti ini, ya, ya. Dan untuk email-nya, itu terserah kalian juga, cuy. Papoy UB2. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, ya, ya, aneh. Kalian masukin semuanya, itu kalian tinggal get microeddy, nanti bakalan, this email already is already uses. Oke. Oh, ini nggak bisa, ya, ya. Oke, kita masukin aja, tambahin 4, cuy. Oke, kita get microeddy. Nah, seperti ini, ya, ya. Untuk Papoy UB2 itu sudah ter-create, cuy. Oke, continue. Oke, aneh bakalan jelasin dulu, ya, ya. Kenapa sih tadi kok nggak bisa untuk create akun di satu email yang sama, itu karena ada kebijakan baru dari dotopia, cuy. Jadi, kalian itu hanya bisa create akun di satu email yang sama, ya, ya. Jika kalian itu pengen sekali bikin itu langsung tiga, tiga akun, ya, ya, itu kalian bisa menggunakan tiga email yang berbeda. Oke, nanti kalian bisa tinggal pindahin aja ke satu email. Jadi, jika kalian itu create awal, itu kalian nggak bisa create di satu email yang sama. Tapi, jika kalian itu change email, change ketiga-tiganya itu bisa kalian masukin ke email yang sama, kayak gitu, ya, ya. Oke, itu adalah cara yang sering aneh pakai jika pengen create akun, cuy. Oke, dan untuk create akun, cuy, create akun Grotopia ini, itu maksimal tiga kali, cuy. Maksimal tiga kali. Jika kalian itu udah tiga kali, itu nggak bakalan bisa, ya, ya. Oke, kita coba praktekin untuk yang Papoy 3, cuy. Oke. Nah, disini udah ada Papoy 3 juga. Oke, kita coba tes untuk yang akun keempat, ya, ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini, ya, ya. Ini adalah tampilan jika kalian itu udah maksimal dari create akun, cuy. Oke, bisa kalian lihat, ya, ya, ya. Di sini max IP address. Dan kalian itu nggak bisa membuat akun baru lagi, oke. Jadi, untuk step-nya itu kalian balik lagi ke awal lagi yang tadi, cuy. Yang ke hapus data, ya, ya. Hapus data, lalu nyalain VPN. Lalu kalian install Grotopia-nya di aplikasi ganda. Dan kalian praktekin lagi, itu bisa. Kayak gitu, ya, ya. Untuk VPN-nya itu kalian matiin, baru kalian hapus data, ya, ya. Kalau udah hapus data, kalian nyalain lagi, kayak gitu, ya, ya. Soalnya itu banyak banget yang bilang kalau step yang VPN-nya itu tetap dinyalain, itu ada yang bisa. Ada yang nggak. Selama aneh bikin akun, create akun, itu aneh selalu seperti itu, cuy. VPN-nya nanti aneh bakalan matiin, aneh hapus data, lalu aneh nyalain lagi, kayak gitu, ya, ya. Ya, seperti itu aja, ya, ya, untuk tutorialnya. Semoga kalian itu bisa praktekinnya, ya, ya, dari awal sampai akhir. Dan bisa lancar, cuy. Bisa lancar dan bisa membuat akun baru lagi, oke. Tapi jika kalian itu memiliki masalah atau kendala, itu kalian bisa curahin aja di kolom komentar, cuy. Nanti aneh bakalan aneh jawab, kayak gitu, ya, ya. Dan kalian itu juga bisa masuk aja ke grup WA-ane, ya, ya. Link ada di deskripsi video ini. Dan jika kalian itu pengen support aneh, itu kalian bisa, bisa banget, ya, ya. Kalian itu bisa banget, itu link biasanya aneh taruh di deskripsi juga, di atas link download. Itu kalian bisa support aneh, seikhlasnya aja, ya, ya. Dan kalian itu bisa DM aneh juga, atau PM aneh juga lewat Instagram atau Facebook, ya, ya. Tapi jangan lupa untuk follow dan ikuti, kayak gitu, cuy. Oke, untuk tutorial kali ini cuma segitu aja, ya, ya. Semoga membantu buat kalian yang membutuhkan. Dan bye. Terima kasih, cuy, udah nonton video ini, ya, ya. Dan jangan lupa untuk tonton video-video yang lainnya, cuy. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.